Polsek Banjar Agung menangkap pelaku yang telah merudah paksa bocah kelas 5 sekolah dasar atau SD di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada minggu 26 Desember 2021 lalu. Diketahui pelaku melakukan aksi bejatnya dengan menarik dan membekap mulut korban, serta memberikan iming-iming uang sebesar Rp150.000. Atas perbuatannya, kiri pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dikutip dari Tribun Lampung.com pada Rabu 5 Januari 2022, Kapolsek Banjar Agung, Kompol Abdul Muttalib menceritakan insiden ini. Ia mengatakan pelaku berinisial SM 22 tahun warga Kampung Teritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dikatakan olehnya pelaku telah ditangkap di kediamannya, tepatnya berada di Kampung Teritunggal Jaya tanpa perlawanan. Menurutnya, kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari ayah kandung korban berinisial A 44 tahun. Diketahui A merupakan warga Kecamatan Banjar Margo, Lampung. Diketahui laporan A tersebut setelah mendapatkan cerita langsung dari anak kandungnya yang merupakan perempuan berinisial A 11 tahun. Dijelaskan olehnya kejadian berawal saat korban pada hari Minggu 26 Desember 2021 sekirap pukul 13.00 waktu Indonesia Barat datang sendirian ke rumah pelaku untuk mengambil paket. Kemudian saat sedang mengambil paket, tiba-tiba lengan kanan korban ditarik oleh pelaku dan mulut korban dibekap oleh pelaku dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan pelaku menarik korban hingga masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, pelaku mengancam tidak akan memberikan paket bila korban tidak mau menuruti kemauannya. Sesaat setelah kejadian, paket yang ingin diambil korban diberikan oleh pelaku beserta uang tunai sebesar Rp150.000. Ketika itu, pelaku juga mengaku jika nanti korban hamil, dirinya akan bertanggung jawab untuk menikahi. Selanjutnya, korban lalu pulang ke rumahnya dan bercerita kepada orang tuanya bahwa ia telah menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelaku saat mengambil paket. Mendengar cerita tersebut, ayah kandung korban langsung naik pitam dan melapor ke Mapolsek Banjaragung. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolsek Banjaragung dan dikenakan Pasal 81 Ayat 1 Junto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, pelaku juga terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!